hai 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 karena kita memasuki kelas motivasi bukan salam ya Selamat siang semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salam semangat agaskan untuk teman-teman sekalian bertemu di serial stagisme filsafat stagisme ya Hai pertemuan pertama pada kesempatan hari ini kita lagi dari ke filsafat stagisme yang mungkin kita akan masuk ke semacam kelas-kelas motivasi ya Hai untuk kita kedepannya dan jangan khawatir terutama untuk bang Faruq karena filsafat stagis ini sulit untuk bertentang bahkan bisa tidak ada dan tidak mungkin bertentangan dengan hal-hal yang siwatnya spiritual justru mendorongnya tidak hanya bagi agama Nasrani tapi mungkin juga dengan agama Islam ini akan selaras dan sejalannya tokoh yang kita kita bahas saat ini yaitu adalah Marcus Aurelius Hai dia juga dikenal sebagai Kaisar pada masa ramu kuno ya lahir pada tanggal 26 April 1000 Hai emang sudah saya 121 Masehi dengan nama lahir awalnya Marcus Aurelius Anius Ferus Hai yang nantinya akan dikenal menjadi Kaisar Marcus Aurelius Antonius Augustus Oktober Hai dia lahir di Ramawi dari keluarga yang bisa dikatakan keluarga konglomerat dan menengah ke atas Hai Nenek dari Marcus Aurelius ini nih dari ibunya ya Hai dia adalah salah satu pewaris kekayaan Romawi Hai bahkan bisa dikatakan sebagai bendaharan di pemerintahannya bahkan Hai kakek dari ayahnya itu adalah seorang konsultan Hai jadi disini kita ketahui bahwasannya Marcus Aurelius itu memang terlahir dari keluarga yang menengah ke atas Hai pada masa remajanya dia diadopsi Hai oleh Antonius Yani Hai hadrius ya seorang Kaisar pada saat itu tepat pada usianya masih 17 tahun Hai dan baru diadopsi keduanya itu oleh sang paman Antonius atas perintah dari sang Kaisar tadi Hai kenapa di usia yang masih belia itu Marcus Aurelius itu diadopsi Hai karena sejak kecil sampai remaja ini Marcus Aurelius itu sudah mulai menampakkan sisi kecerdasan pada dirinya Hai bahkan dia memiliki sifat yang mungkin Hai ini yang menjadi hal juga paling utama sehingga diadopsi dia memiliki sifat seorang pekerja keras Hai nah Hai karena dia sudah diadopsi keluarga Kaisar maka didikan dia mulai saat itu maka ada didikan Kaisar Hai nah didikan Kaisar itu mulai didi oleh sang hadrius tadi sang Kaisar juga oleh pamannya Antonius Hai mulai diajari tentang pemerintahan Hai mengandung bagaimana bersalutasi dengan masyarakat Hai tapi tidak lantas demikian di langsung terjun ke politik baru pada tahun seribu saya 140 masehi dia sudah mulai masuk ke dunia politik Hai dia bahkan saat itu menjadi pimpinan senat atau konsultan bahkan menjabat dua kali dua periode lah mirip-miripi presiden kita baru pada tahun seribu saya 145 kok sebut terus Hai Hai seribu saya 145 dia menikah dengan putri Kaisar Hai jika nah coba anak angkat ya dia menikah dan putri Kaisar yang bernama Hai Faustina dan memiliki anak sebanyak 12 noterna dari 12 anak itu yang mewarisi dan menjadi penerus dari Aurelius itu ada kontonius itu Hai per tahun seribu 161 kok sebut terus dia baru menjadi kaisar Hai karena berasal itu efek dari beberapa perperangan yang terjadi pada masa kekaisaran hadrius dan masa kekaisaran Antonius Sangpaman waktu itu lagi gelagetnya perang Hai hanya tersisa seorang saudara yakni lucius Aurelius Serus Hai dia meninggal pada tahun 180 masehi Hai ada hal yang menarik mungkin dari ketiga pemerintah ini mungkin nggak bisa nih kan yang platonis ya yang mengatakan bahwasannya pemimpin yang hebat itu yang berasal dari yang berangkat dari seorang filsuf dan ketiga kaisar ini Hai tiga lima kaisar utam lima kaisar tersukses dan paling mensejahterakan pada masa remaui kuno ketiganya itu berasal dari keluarganya Marcus Aurelius ini pertama sang ayah angkat yaitu Hai baru Antonius dan Marcus Aurelius ini sebagai kaisar yang termasuk dari lima kaisar tersukses lah pada masa remaui kuno kenapa demikian Hai karena ini akan termasuk juga dengan apa yang akan kita kaji tadi persoalan filsafat kebahagiaan Hai pensejahteraan di kalahkan masyarakat Hai bagaimana dia mampu Hai berkomunikasi secara baik dengan masyarakat itu berangkat dari Hai kecerdasan dan upaya dia menguasai namanya kita ditubuh sobat kebahagiaan Hai bahkan karya yang sebagaimana seorang stokisme lain yang lainnya sebenarnya Marcus Aurelius ini tidak meninggalkan satupun tulisan ya karena bagi seorang stokisme tulisan itu tidak penting yang penting itu adalah kerja-kerja kemanfaatan Hai ya sehingga tidak ada satupun tulisan yang tersisa semuanya itu hanya digumulkan oleh murid-muridnya bahkan sebenarnya Hai buku yang lebih familiar bagi kita karangan Marcus Aurelius The Meditation itu sebenarnya bukan buku sebagaimana buku kita ketahui seandainya disamakan sekarang itu hanya ibarat jurnal itu Hai bukan mereka hanya itu jurnal lah gitu Hai kalau seandainya sekarang jadi sama seperti pelotonis dan lainnya Socrates itu mereka tidak meninggalkan buku-buku jejak-jejak yang berupa tulisan tapi oleh para murid-muridnya dikumpulkan berapa kata-kata dan berapa pemikiran dari beliau baru dibukukan menjadi suatu tulisan maka hal yang terpenting saat kita berbicara tentang filsafat stokisme tahu filsafat stois bahkan utamanya tentang filsafat bahagia ini ada hal yang ini mungkin sangat mencolok bagi kalian terutama para penikmat filsuf-filsuf yang kita bahas dari kemarin-kemarin yang buat kita puyeng putar mengelilingi ibu disaul hubungan tidak paham-paham dan disinilah solusi Anda Anda telah memilih tempat yang pas suatu kisme itu tidak banyak berbicara tentang ide-ide besar ya ketahunnya disini apalagi kepada orang-orang awam itu Hai melainkan dia itu bertindak selaras apa yang dipikirkan ya mungkin ini grand teori nya gitu atau garis besarnya itu disini Hai dan bagi kalian para penikmat filsuf Islam Hai mungkin bisa dikatakan sedikit harus berterima kasih kepada stokisme ini karena seorang peneliti barat yang bernama Yosef siapa itu Yosef van Es kalau nggak salah itu meneliti tentang epistemologi filsafat timur atau filsafat Islam ternyata mereka itu bukan berangkat dari Aristotelian ya tapi berangkat dari logika-logika stoi sehingga akan kental dengan spiritualis di dalamnya Hai kayak meskipun berbicara tentang filsafat tapi tidak melenceng dari ajaran-ajaran seberitual itu Hai karena memang kental dengan logika-logika stoisnya hai oke Hai saat berbicara tentang filsafat bahagia maka ada cara berpikir filsafat it stoi filsafat bahagia itu ada empat satu berfilsafat tidak jelimet berfilsafat tidak jelimet yang penting baik dan manfaat Hai jadi gagasan pada filsafat stois filsafat bahagia juga itu tidak Hai penting kalau yang kita pahamikan filsafat itu semakin mampu membuat orang tidak paham orang itu justru semakin berfilsafat gitu kan lumrahnya di di kalangan kita jadi kalau kita berbicara dengan teman berbicara nya siklasi itu dengan berapa kita harus pegang buku ilmiah untuk menafsirkan bahkan dengan penelarannya tidak mampu kita serap itu itu pasti akan mendapat pujian wih filsafatnya tinggi sekali gitu meskipun sih pembahasih sebenarnya si pembahasih itu tidak paham juga karena dia tidak paham hanya disampaikan sama-sama nggak paham itu Hai Nah tapi pada filsafat stois ini namanya beri sebat bahagia membuat kita diuntut untuk bahagia Hai itu gagasan besar tidak penting semak berfilsafat saat kita mampu memberikan ide pemikiran dan membuat orang itu paham dari pemahaman itu Hai justru memberikan kemanfaatan maka itulah filsafat Hai jadi sama dengan yang kemarin ya siapa itu tokohnya yang dibahas oleh firman jadi epistemologinya disini tuh siapa Iya itu bebas epistemologi mempake imajinasi yang penting mampu memberikan pemahaman dan kemanfaatan itu filsafat stoisi kedua Hai yang ditekankan dimensi internal rohani makanya kita akan sudah melewati tesawuf modern ala Hamka maka disini nanti kita bisa menggunakan kolaborasi antara dua pemikiran tadi Hai yang ditekankan dimensi internal atau rohani penguasaan pada diri sendiri sehingga setelah kali dikatakan bahwasanya filsafat stoisi itu adalah obat dari penyakit ruhani penyakit jiwa Oh ya makanya kebahagiaan kalau bagi Hamka kan tidak terpancar dari laut mau dari laut wajah tapi ketenangan batin itu Hai jadi sama seperti yang disampaikan oleh Marcus Aurelius ini Hai penguasaan pada diri sendiri pemak kemampuan mengontrol rohani itu adalah proses juga berfilsafat Hai ketiga alam semesta adalah logos universal it universalnya atau logos universality apa itu kalau bahasanya Bang Faruk itu sang ilahi gitu Hai jadi jadi seluruh alam semesta apapun itu wujudnya dia itu memiliki Tuhan itu atau dia itu memiliki ada yang mengontrol ini ada sang ilahi keempat manusia tugasnya menjalankan kodratnya nah Hai hal ini yang yang menciptakan berapa yang membuat kita itu kadang untuk kenapa sulit bahagia kita untuk bahagia harus menunggu momentum misalnya kalau Akbar untuk bahagia harus menunggu ACC proposalnya itu Hai harus menunggu provosionalnya rampung tidak lulus dengan pengecuali atau lain sebagainya Hai kalau menjalankan hidup sebab berdasarkan kodratnya untuk menjalankan tugas bersenrod hidup itu berdasarkan kodratnya maka hidup tidak bergantung pada suatu hal yang sepatnya eksternal ya Hai maka ini kembali ke poin kedua tadi yang ditekankan itu dimensi internalnya jadi bahagia itu diciptakan diciptakan dari diri sendiri bukan karena ada efek eksternal itu kenapa kalau bahagia itu datang dari efek eksternal maka kita itu untuk bahagia menunggu waktu kita butuh waktu untuk bahagia kelakbar misalnya nunggu ACC Hai maka sebelum kita masuk ke konsep filsafat bahagia saya sampaikan secara simpul terlebih dahulu ya Hai Markus Aurelis itu mengatakan bahwasannya manusia itu terdiri dari tiga bagian itu Hai pertama tubuh nafas dan pikiran itu Hai tubuh maupun nafas itu juga adalah milik kita sepanjang kita mampu merawatnya Hai tubuh bisa-bisah saja terluka kalau kita rawat sembuh Hai tubuh bisa saja letih juga demikian nafas-nafas bahkan bisa terhenti karena kita meninggal atau disumber hidungnya bisa diberhenti jadi milik kita kalau kita sepanjang kita merawatnya itu Hai tapi pikiran pikiran itu adalah betul benar-benar milik kita yang utuh dan dan mutlak menjadi milik kita itu adalah pikiran Hai sehingga kebebasan kita dan kemampuan kita mengontrol pikiran kita disitulah bagaimana kemampuan kita untuk bisa bahagia seutuhnya akhir-akhir bahagia akan ditentukan di sana hai 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 jadi yang masih terbelenggu dengan pikirannya pikirannya yang masih dikuasai oleh Hai hal yang sifatnya eksternal maka sepanjang hidupnya dia hanya menunggu menunggu hanya menunggu kebahagiaan saja tidak pernah menikmati kebahagiaannya Hai tuh maka dikonsepkanlah oleh Markus Aurelis itu konsep kebahagiaan filsafat kebahagiaan ala Markus Aurelis itu Hai pertama Hai untuk bahagia Hai seseorang itu ditentukan oleh kualitas pikirannya Hai semakin berkualitas pikiran seseorang Hai maka semakin mampu dia menciptakan kebahagiaan pada dirinya Hai ke Hai seseorang yang pikirannya bahagia misalnya kefikiran kontrakan sudah nyampai waktunya untuk bayar belum lagi UTS dapat nilai nol Hai bahkan tugas makalah belum selesai-selesai yang jadi mahasiswa ya Hai kualitas pikiran dia itu akan mampu menciptakan dia itu ter meskipun dalam keadaan tertekan dia bisa menciptakan telah untuk dia tuh bahagia Hai justru keadaan tertekan dia akan selalu menemukan solusi sehingga kebahagiaan itu akan datang Hai minimal minimalnya minimalnya lah cuma uang kontrakan bisa hutang ke teman Hai ngulang UTS ada tahun depan bisa bisa ngulang mata kuliah misalnya misalnya ya Hai tidak harus diikut diikuti tapi dijalankan enggak apa-apa Hai nah maka saat seorang itu kualitas pikirannya bermutu maka cara berfikirnya Hai mampu dia kendalikan Hai bisalah dia mencari jalan keluar dari urapa problematika Akbar misalnya Hai yang tadi curhat Hai yang tadi curhat karena ditekan diri dengarkan nanti ini kan dirikan oleh dosennya untuk lulus pada tepat pada siapa itu bertepatan dengan tanggal ini bulan ini dia tertekan maka cara fikir dia dia tinggal menggeser saja dengan cara berfikir dia Hai nanti saya bisa mengikuti jejak Kak Faruk biasanya Hai atau bahkan nanti saya bisa cari cewek untuk mengerjakannya Hai cara berfikir mungkin cara yang dimasukkan secara berfikir ini kalian akan memaknanya sebagai akal-akalan Iya kan Iya kan tapi justru yang diinginkan yang diinginkan oleh dia bagaimana proses kita itu menemukan kebahagiaan itu sendiri dong Hai jadi kalau kita sepanjang sepanjang hari tertekan dengan dengan persoalan tadi persoalan hidup tadi sepanjang hidup setelah pun kita tidak akan bahagia Hai makanya tinggal cara menggeser-geser itu loh uang kosan tidak ada bisa pinjam ke teman atau kalau aktif sekarang bisa demo nanti beras bisa itu Hai itu cara berfikir maka meskipun dalam keadaan tertekan tertekan oleh dosen tertekan oleh deadline dia bisa menemukan kebahagiaan kebahagiaan di celah itu Hai maka pada akhirnya Akbar pun bisa lulus karena kenapa dia menikmati hidupnya itu lho Hai Bu menjalankan hidupnya ala kadar fikirannya itu lho Hai Iya hai hai oke ketiga hai 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 untuk kita itu mendapatkan kebahagiaan 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 itu akan kita dapatkan kebahagiaan kita hakiki saya itu semuanya berdasarkan tindakan bebas kita Hai tindakan yang mencipta membuat kita tidak adanya ketergantungan dengan apapun itu ya Hai misal kalau kita bahagianya hanya saat Hai maka bagi kita manai saat kita sukses maka kita akan bahannya akan bahagia dengan menunggu limitnya waktu kalau kita hanya akan bahagia saat kita senang-senang-senang maka kita akan bahagia saat senang-senang ya kita hanya akan bahagia saat emur kita lagi bagi itu loh kalau mau lagi buruk kan kita gak mau senang-senang kan Hai kalau kita pun bahagia Hai hanya karena ceritanya Bang Fruk tadi divisi oleh cewek jadi kita bahagia itu itu bergantung kecewa kita gitu dong Hai ini ceritanya Bang Fruk tadi Hai nah kalaupun bahagia kita itu berasal dari hal yang sifatnya di luar kita atau kalau bahasa yang awal tadi eksternal maka kemungkinan kita untuk bahagia itu kecil sekali bahkan untuk menemukan kebahagiaan kita masih harus menunggu momen kita harus menunggu faktor luar seandainya tidak ada faktor yang menurut kita untuk bahagia Bagaimana kita akan bahagia gitu logika simpelnya itu Hai dan yang terakhir tuh yang keempat Hai untuk mendapatkan kebahagiaan yang utuh manusia itu harus menjadi manusia harus menjadi manusia menjadi kebahagiaan mendapatkan bahagiaan yang utuh kita harus menjadi manusia yang utuh apa itu manusia manusia yang menentukan jalan hidupnya secara alami ya Hai jadi lumrahnya kita sudah tidak mampu menyelesaikan tugas itu dalam jangka waktu tujuh hari pikiran kita hanya mampu tiga hari kita memaksakan tiga hari itu itu sebenarnya penyebab besar kita itu tidak bahagia Hai kalau berdasarkan filsafat utamanya untuk filsafat bahasa ini kalau kita mampunya tiga kali tiga hari selesai maksudnya tujuh hari udah jangan berpatokan ke deadline tadi konsekuensinya harus kita terima yang penting kita bahagia gitu tetap selesaikan selama tujuh hari Hai karena ketertekanan batin itu akan menciptakan Hai kesemuratan cara hidup manusia itu sendiri Hai makanya dimaksud hidup secara alami Yahya hidup secara Hai kita itu harus melakukan apapun berdasarkan apa yang kita pikirkan berdasarkan apa berdasarkan kemampuan kita saja itu kalau sudah tidak mampu biarkan itu Hai belajar filsafat seperti kemarin kemarin misalnya yang ditangkap cuma apa itu bar Hai atau misalnya seperti kita saat kita bicara filsafat Hai feminisme dulu itu yang dibicarakan cuma masalah rok dan sepeda kalau yang dipahami cuma itu biarkan saja kemampuan kita di sana itu kalau banyak Bang Faruk nanti ada barokah yang buat kita datang untuk memahami yang lainnya gitu Hai namanya juga filsafat Sotoisme Hai nah sampai dimana Hai sampai dimana fikiran kita berkata sampai dimana kemampuan kita itu ada disitu ada titik kita berhenti hidup utuh berdasarkan sifat alami ya itu hidup secara manusiawi Hai makanya bahkan yang ditadikan kita berbicara persoalan kemanfaatan persoalan kebaikan bahkan kebahagiaan Hai kebahagiaan puncak kebahagiaan yang hakikat itu bagi Marcus Aurelius itu kebahagiaan yang menciptakan harmoni dengan manusia harmoni dengan jiwa harmoni dengan alam semesta dan harmoni dengan Tuhannya itu Hai itu tidak ada pertentangan disana Hai anjay no comment saya jadi dari situ ya meskipun yang agak sedikit kontroversial dari penyataan Marcus Aurelius ini bahwa kebahagiaan kebahagiaan itu tidak melulu selalu berjalan berlilingan dengan kebaikan dengan kebajikan itu Hai agak sedikit kontroversial tapi sebenarnya kebahagiaan itu justru mampu mematikan partikel-partikel negatif yang ada pada diri kita apa bedanya Hai loh Hai jadi saat kita itu berbahagia kita tak sebenarnya tengah membunuh hal yang sifatnya negatif dari kita apa saja jiwa yang tertekan pikiran buruk hidup maka biarkan pikiran kita itu mengontrol kita harus mampu itu saat kontrol itu lepas saat tidak ada ketidakmampuan mengontrol maka disitu kita tidak akan mungkin mampu mendapatkan yang kebahagiaan itu gitu oke mungkin hanya itu di saya sementara ya hai 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 jadi silahkan teman-teman mungkin ada yang ingin dipertentangkan atau atau diingin dipertanyakan dari filsafat seperti semua ini mau entah nanti dua dibandingkan dengan punya hamka telin sebagainya itu Hai yang pentingnya sepanjang kita menciptakan keharmonian keharmonian dengan jiwa tidak mengguncang jiwa maka itu adalah kebahagiaan keharmonian dengan alam semesta tidak menciptakan gabuketan jadi misalnya kebahagiaan kita itu dengan menabang pohon di hutan itu bukan bukan hakikat kebahagiaan ya kebahagiaan kita dengan berbuat susila Hai itu bukan kebahagiaan Hai asusila Hai itu yang penting bukan susilo Hai itu bukan kebahagiaan Hai apalagi kebahagiaan kita itu adalah kebahagiaan yang mampu merusak norma-norma agama itu makanya ada bahkan studi kristiani yang membahas mencoba membahas tentang pemikiran Marcus Aulus tentang filsafat bahasa karena memang sama sekali tidak ada bertentangan dengan kaum kristiani ajarannya beda kalau dari kemarin Tuhan kita sampai mengkritik persoalan doktrin gereja lain sebagainya itu tapi kalau dalam filsafat stoisme itu tidak ada ataupun Hai karena tadi semuanya kebahagiaan yang utuh itu saat kita menciptakan keharmonian dengan diri sendiri dengan jiwa dengan alam semesta bahkan dengan Tuhannya dengan manusia sekitarnya Hai jadi sepanjang pikiran kita itu mampu mengontrol apapun yang ada berada di diri kita kita akan mampu menciptakan kebahagiaan itu sendiri itu Hai Oke Hai pertama saya ingin tahu as awal mulanya awal mulanya sebenarnya stoi itu dari dari Yunani atau Romawi Hai iya Markus mungkin ya Hai pertama dari ini Hai iya udah itu Marcus Aulus itu asli lahir pada masa pemerintahan Romawi ya Hai dan persoalan bagaimana dia Hai mampu menciptakan filsafat bahagia tahu dia ada di posisi stoisme itu memang dia banyak mengadopsi dan banyak belajar dari cara kemimpinan dari hadlarius dan yang merupakan ayah angkatnya dan antonius yang merupakan pamannya Hai yang kata saya tadi itu ya ketiganya itu termasuk tiga kaisar Romawi yang paling mampu setiap terakan masyarakatnya gitu loh Hai itu bagaimana dia itu melihat problematika Hai karena memang kalau eksistensialisme itu lahir pada habis kedua saat terjadinya perang dunia kedua itu pada saat dengan adanya filsafat stoisme ini sama sebenarnya disana itu pada masa cara Roma ini baik mulai dari masanya hadlarius sampai ke baik pamannya waktu mempunyai memimpin bahkan sahabat saat Marcus Aurelius menjadi kaisar pun saat itu masih tetap peperangan itu terjadi masih sengit peperangan perbutan kekuasaan berakhir meskiparanya Marcus Aurelius itu masih memenangkan semua perang dan hal ini yang di coba yang diberikan Taming bagi dia tutup Hai apa ya simpelnya itu untuk menciptakan pendidikan yang koko bagi para bagi masyarakat masyarakat sekitarnya masyarakat pada masa itu jadi ya ada filsafat stoisme itu yang lahir pada masa itu Hai Ki Hai ya kayaknya karena karena Romawi itu kan masih bukan Kristen ya Romawi itu kan awal mulanya bukan Kristen kan agama yang dianud dewa-dewa mirip-mirip kayak Yunani kan jadi mungkin saya pengen tahu apa yang apa jadi saya kira stoikismenya di dari-dari Yunani itu banyak mempengaruhi ke Romawi gitu ya karena karena ini kan sesuatu yang apa ya secara geografis juga berdekatan dan sangat bisa saling mempengaruhi gitu dan pada tahun-tahun di abad di tahun itu kan juga Romawi Yunani sudah redupkan pindah ke Romawi jadi mungkin emm yang menjadi pembeda dengan stoiknya mungkin dari para filsuf Yunani itu apa gitu ya saya diminta berbicara secara umum ini tentang punya menjadi corak saya belum baca ya jurus an filsafat Hai setelisme masa stuisme pada masa Yunani ya cuma bagi saya sampai berbicara tentang Saju kok saya membaca hanya Markus Alyos yang lahir pada masa Romawi ya Hai yang menjadi corak Hai pembedanya bagi saya itu filsafat pada masyarakat mau ini ya tadi tuh berfilsuf berfilsafat tidak tidak cukup dan tidak hanya membuat orang itu jelimet dan dengan logika-logika Aristotelian itu ya tapi dengan menggunakan kebebasan berpikir berdasarkan kemampuan saja itu tidak ada pemaksaan itu justru adalah bagian dari stokisme penguasaan pada bagi saya uniknya itu ada penguasaan pada pikiran itu sehingga menjadikan ketergantungan kebahagiaan seorang itu bergantung dari pikirannya bergantung dari kualitas pikirannya itu jadi mungkin hanya itu yang bisa sampaikan jujur saya belum baca ya kalau stokisme alam masa Yunani itu mungkin Bang Faruk kamu tokohnya apa atau mereka berdua ini Oh iya pada 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 waktu itu kan masih apa menyembah dewa-dewa kan belum belum monoteis kan masih politis eh saya kira mungkin sem stoik secara umum kali ya Hai daripada stoik ke Yunani ataupun ataupun mungkin bahkan juga Romawi sekiranya lebih baik nyari stoik-stoiknya di filsafat Jawa kayaknya di filsafat timur lah mungkin kalau lebih luas lagi jadi karena apa ya filsafat timur kan coraknya memang lebih ke nilai dan etika kan jadi saya kira pada zaman dahulu juga disini enggak usah perlu jauh-jauh kesana gitu tau isma ya di Cina ya Nah iya itu sudah ya di Jawa sendiri lah gitu itu sudah banyak sekali kan contoh-contohnya bagaimana kita menerima realitas itu tanpa mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi dan yang semacamnya banyak lah kita tahu semua itu jadi gini loh saya diketuk-ketuk mengingat bahwasannya seandainya kalau di timur itu namanya setukisme ya atau stoik kalau di timur kalau saya di barat itu stoik ya kalau di timur itu tesawisme tesawisme itu bahkan di awal saya menjadi memberikan pengantar bahwasannya filsafat setukisme ini utamanya yang punya Marcus Aurelius itu seandainya kita menggunakan perbandingan dengan punyanya Hamka ya hamka kan Jawa ya Oh iya beli saya kira atau daya intinya daerah timur tanpa tanpa di bunga ini tanpa di filsafat Jawa atau filsafat timur itu tanpa dipengaruhi Islam dulu bersesai ke situ Jawa-jawa yang masih animisme itu punisme juga kental sekali kalau kita tarik ke filsafatnya nah kayak gitu Oh tanpa membawa-bawa label agama gitu ya sampai sekarang kan masih kita dengar-dengarkan apa nilai-nilai yang kita masih pakai nilai-nilai Jawa nilai-nilai budaya kita di lingkungan kita sendiri kayak gitu ya itu tetap banyak sekali kan tanpa adanya nilai-nilai Islam kayak gitu mencoba juga mengkomparasikan ya Oke jadi kalau Hai Stois ala Jawa Hai seperti apa ya contohnya ya Hai ingin pasti memang budi sangkut porkan dengan agama ataupun tidak Hai Sotismi itu akan selalu masuk kecuali dengan filsafat sains dan lain sebagainya yang bisa akan ditentang itu Hai karena karena kalau bagi saya misalnya seperti kita berbicara persoalan realitas Hai apa yang terjadi itu sudah seharusnya terjadi itu jadi tidak perlu kita itu menggerutu kita itu mencoba menjadi celah atau lain sebagainya Hai kalau misalnya bawa-bawa Islam misalnya Hai apa yang diajarkan sebagai kona itu justru ajaran stoisme itu hai 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 oke oke silahkan Hai cekik ya jadi pada diskusi seri stoisme ini kita diajak untuk kita itu bisa berdamai dengan diri sendiri sendiri seperti itu Hai sempat tersebesit barusan Hai ada lagu seperti ini hadapi dengan senyuman semua yang terjadi biarlah terjadi Hai hadapi ya itu punya dewa kan ya ya Nah cuman kayak gini punya demisif juga Bang mungkin ketika kita masuk di ranah dewasa-dewasa ini ya Hai kadangkali kita itu sering dibenturkan dengan faktor eksternal ya mungkin akan berpengaruh juga terhadap pola pikir seorang itu itu sendiri Hai contohnya mungkin masa-masa seperti saya pribadi khususnya ya Hai masa-masa seperti saya pribadi itu kadang timbul Hai eh Hai apa ya kerisauan terhadap proses dari saya itu sendiri hai 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 contohnya kayak contohnya kayak gini ya Hai Hai kadang eh saya itu merasa Hai apa yang sudah saya ambil langkah yang sudah saya jalani itu kadang tidak kadang bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan keinginan dari pola pikir satu sendiri Hai cuman kadang kita harus menerima takdir kita walaupun itu itu pahit seperti itu Hai amorfati fatum brutum kayak gitu katanya Hai nah cuman yang saya bingungkan Hai yang saya bingungkan kayak gini Hai saya analogikan dan mungkin usia-usia seperti saya mungkin akan dihadapkan dengan masa-masa kalau menurut eh ya menurut Hai eh seorang Mas Faki mungkin quarter life krisis katanya kan ya di mana mungkin ada kerisauan perihal apa yang menjadi langkah dari kita itu sendiri contohnya eh kedepan saya kuliah Hai setelah percuma saya kuliah mau jadi apa kayaknya percuma saya kuliah Nah kayak gitu cuman tadi dikatakan bahwa eh ketika kita ingin memapah mendapat ke mendapatkan kebahagiaan kita itu juga diukur dari pola pikir kita itu sendiri cuman faktor X yang kadang mempengaruhi terhadap pola pikir kita sendiri sehingga kita itu merasa apa ya kayaknya memang eh apa yang menjadi Hai perjalanan apa yang menjadi langkah yang sudah kita ambil itu akan menemui resikonya itu sendiri seperti itu Hai bahkan ketika kita menimbang ketika kita melihat ada cewek ada seorang apa ada orang lewat mungkin pacaran saya merasa kayaknya enak gitu loh kayaknya enak cuman reta realita lain menggambarkan bahwa pacar itu enggak enak Hai kadang bertengkar kadang kayak gini bahkan saya sempat eh men sedikit mendengar memang lebih enak enggak menikah katanya Mas Waido luar sana hahaha 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 ya mohon eh pencerahannya mantik jadi gini jujur saya ngerasa enggak saya ngerasa gini loh saya terhadapkan dengan salah satu murid yang dan dia memiliki masalah ke kehidupan pribadinya dan saya sebagai guru BK oke jadi gini Mas Akbar karena poin konsep yang keempat itu katanya Marcus Aurelius menjadi manusia utuh ya ini menjadangkan apa yang kita apa yang kita dilakukan itu berdasarkan hal yang sifatnya alami ya yang sifatnya kodrati bagi kita itu jadi gini kamu berbicara persoalan proses kayaknya ini jalan saya salah atau lain sebagainya itu maka apa yang terjadi pada dirimu diri proses kamu sendiri itu bukan kesalahan dari prosesmu ya ya jadi bukan kesalahan dari prosesmu tapi itu hasil dari kemampuan pribadimu kemampuan dari kepikiranmu nih mati saja bahagia lah di sana aja Hai main bahagia itu jangan dijadikan bahagia jangan dijadikan tujuan itu jadi proses yang mau rasakan usia seperti seperti dirimu diriku juga nanti setelah lulus mau ngapain atau dan sebagainya ya Hai kalau bahasa filsuf kalau bahasa filsuf jauhnya saya gak tahu ya itu apa adanya saja gitu sampai dimana kamu melangkah maka disitu sudah disitu sudah tidak kamu harus berdiri gitu Hai maka kamu tidak akan ada tekanan itu dong bagaimana cara agar 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 tidak ada tekanan bukankah kita punya target di sana itu Hai maka kuasai pikiranmu dan ubah cara berfikirmu kalau pikiranmu terus tertekan enggak saya harus selesai skripsi ini bulan Januari ternyata kamu tidak mampu mampunya sampai bulan Februari atau bahkan kamu tengah balapan dengan nanang kamu sampai disini pakai sepeda yang geren tuh dan sudah ada diare lancur udah nih mati kamu sampai disini saja kemampuanmu itu dong jangan maksa Hai itu dengan tentang persoalan hidupmu Akbar kemik ya sebenarnya mungkin tema kali ini lebih terhadap eh bagaimana kita itu bisa saling memotivasi ya sebenarnya karena gini loh sabar marcus alulis itu saat berbicara tentang realita Hai tak berbicara dari tentang realita apa yang dihidangkan oleh realita maka itu harus kita nikmati ya makanya jangan menggerutu belajarlah bersyukur Alhamdulillah kalau kamu masih tertekan dengan hal yang suaranya external berarti kamu masih belum bisa mengandalkan pikiran Hai biarlah saya Akbar yang tidak pernah tertekan Hai ya eh juga dewa apa ya akhir-akhir ini ini memang eh kayaknya saya apa melihat dari beberapa gelukesah lewat postingan-postingan media sosial seorang itu bahkan rata-rata seseorang itu diharapkan dengan masalah mental itu sendiri dan sebenarnya ini dengan masalah apa yang menjadi tekanan terhadap dirinya itu sendiri Hai saya dulu ya Adhan ya dewasa ini eh saya lihat memang banyak postingan-postingan bahkan eh cuitan-cuitan di media media sosial hal itu cenderung berkaitan dengan masalah eh sulitnya terhadap perdamaian terhadap diri kita sendiri ada beberapa hal yang mungkin Hai membuat kita itu tidak bisa berdamai dengan keadaan kita sendiri contohnya kayak tadi kan sudah saya jelaskan di awal agar tetapi hal tersebut apakah memang tidak ada semacam kayak bagaimana kita isu kita itu bisa meredakan dari apa yang menjadi kegelisahan dalam diri kita itu sendiri atau mungkin awal memang tidak ada penawar dari apa yang menjadi kegelisahan dalam kegelisahan itu sendiri seperti itu Mas Ali hai 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 sebenarnya apa yang sampai tanyakan itu sudah Hai pernah disampaikan tadi barusan di awal jadi apa yang sempat menjadi kalimat pembuka itu sekarang menjadi kalimat penjawab untuk menjawab ya nih bagaimana kita itu mampu berdamai dengan diri kita sendiri misalnya bagaimana untuk kesana itu bahkan kayak itu tidak tidak mampu kita kita tidak bisa kesana itu jadi gini tindakan bebas konsep yang ketiga ini ditawarkan oleh Marcus Aurelius itu tindakan bebas itu yang dimaksud dengan tindakan bebas tindakan bagaimana kita melepaskan dari apa yang menjadi tekanan bagi diri kita bahkan apa yang jadi membeli gua dari kita simpelnya kita itu kadang menjadi terpenunggu kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri karena kita terlalu memaksakan diri memaksakan apa yang diluar kemampuan kita dan Hai apa yang sebenarnya tidak mampu dan tidak mungkin bisa kita capai kita paksakan sehingga kita pada akhirnya sedih pikirannya set-set pada akhirnya set-set Hai nah Hai itu penyebab utama sehingga kita itu tidak bisa mengendalikan pikiran kita dan kita tidak bisa mengubah pola atau cara berpikir kita seandainya kita bisa kita bisa mampu berdamai kita menjadi pribadi yang bebas dan segera tindakan kita itu bebas kita bisa kayak tadi misalnya kegagalan saya merah kayak firman misalnya kegagalan saya meraih juara di perlombaan debat misalnya itu bisa yang saya dapatkan di perlombaan selanjutnya kau setelah dipikirkan atau kegagalan sampian mencapai target yang diberikan oleh desain sampian itu kemampuan sampai disana masih ada masih ada semester terakhir yang akan datang hai 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 Oke baik disini sayang kewadaan apa mantik eh sebenarnya tidak apa apa sih yang dimaksud bahagia versi Marcus Aurelius itu atau puncak dari kebahagiaan dari versi apa yang dijelaskan oleh Marcus Aurelius itu seperti apa tadi disebut eh pernah disebutkan bahwasannya ada empat faktor yang menjadi sumber kebahagiaan daripada dari individu seorang individu itu sendiri salah satunya pikiran gitu katanya tadi eh kebahagiaan itu tidak perlu nunggu dari faktor eksternal gitu itu justru menjadi eh durasi yang menghambat justru apa ya kebahagiaan itu akan lebih lama gitu kalau menunggu dari faktor eksternal tadi namun bukankah eh kebahagiaan kita sendiri bukan juga itu apa ya lahir dari faktor yang eksternal tersebut semisal kayak eh mas Akbar gitu melihat komedian wal walaupun dia tidak semisal dalam keadaan pesimis dia kan tetap aja melihat lawakan itu garing aja gitu enggak lucu-lucu amat gitu nah justru yang dari faktor eksternal kayak tadi yang yang dicontohkan Mas Akbar pengen pengen bahagia ketika judul perwosannya set set segera di ACC gitu nah mungkin itu kan juga faktor eksternal yang mendukung terhadap ke pribadi eh mas akbar tersendiri gitu yang kedua bagi mas akbar gitu ketenangan apa yang kau cari sedangkan orang yang mati saja ya perlu didoakan biar tenang gitu Oke itu saja sih hai 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 G sebelum ke biar tidak ada kesalahpahaman ya sebelum saya menjawab apa kebahagiaan versi Marcus Aurelius ya harus saya tegaskan tadi saya mengatakan jangan nunggu faktor eksternal untuk bahagia ya bukan bahagia itu tidak bisa lewat faktor eksternal gitu Hai jadi kalau kita untuk bahagia masih nunggu hal yang sepertinya eksternal maka sampai kapan kita untuk bahagia itu kita bisa menunggu waktu untuk bahagia kita untuk untuk menunggu momen bahkan untuk bahagia pun kita kadang menunggu hal yang sifatnya sebab-sebab itu jadi bukan tidak bisa ya bisa cuma saya mengatakan jangan menunggu itu berdasarkan apa yang dikatakan karena dia bukan saya yang merusak lulus terus apa versi apa bahagia itu versi Marcus Aurelius sempat saya singgung sebentar tadi di awal Hai mengoperasikan antara Markus Aurelius dengan hamka bahwasannya bahagia versi versi apa ya versi Marcus Aurelius ini adalah kemampuan pikiran kita itu dan ketenangan ketenangan jiwa kita kemampuan pikiran kita mengontrol diri sendiri dan ketenangan jiwa kita Hai makanya Anorkus Aurelius itu mengatakan bahwasannya dan menyutas filsafat stokisme itu mengatakan stokisme itu adalah obat dari penyakit dari sakitnya jiwa di saat kita merasa ketenangan ketenangan jauh dari rasa tertekan terdesak bahkan dari kegelisahan di sana sebenarnya kebahagiaan kebahagiaan kita di sana dan kebahagiaan itu Aki kalau berbicara hakikatnya aku kadu keberdari kebahagiaan adalah kebahagiaan yang tidak yang selalu selaras dengan harmoni dengan jiwa kita dengan manusia dengan Tuhan bahkan dengan alam semesta itu mungkin hanya tulis saya cek cek nyarik ya cek cek Hai nama baik bismillahirrahmanirrahim pembahasan filsafat stok ini sangat arat kaitannya dengan bagaimana kita menjalani kehidupan terutama banyak sekali beberapa dimensi-dimensi atau aspek-aspek pembahasan dalam stok ini juga sangat arat kaitannya dengan kajian-kajian kejiwaan atau psikologi ya namun sebelum saya ingin berlanjut pada pembahasan sebelum setelahnya ada dua pertanyaan penting yang ini saya rasa ini menjadi kunci ya yang akan saya pertanyakan kepada penyaji pada siang hari ini yang pertama apakah manusia itu tercipta untuk bahagia yang pertama Hai dana kedua Hai apakah kebahagiaan itu harus dikejar Hai nah jadi saya membutuhkan jawaban seperti itu ya Hai demak Hai jadi apakah manusia itu terita untuk bahagia Hai manusia itu memang tercipta untuk bahagia Hai cik ya Hai karena kenapa karena bahagia itu ada hal yang paling intim bagi Marcus Aulerlius pada beradiri manusia Hai sehingga karena kebahagiaan juga juga akan menciptakan kualitas hidup dia di dunia ini pertanyaan pertama kedua Apakah kebahagiaan kebahagiaan harus dikejar tidak kebahagiaan itu jangan dikejar tapi diciptakan pada diri itu diri sendiri kemampuan menginternalisasikan di pribadinya sehingga menciptakan ketenangan itu kalau kita kalau kebahagiaan itu dikejar maka kebahagiaan itu ada di depan kita kebahagiaan itu menurut Marcus Aulerlius harus harus berdampingan dengan kita bahkan harus menyatu itu Hai karena harus berdampingan dengan kita makanya sebar konahnya itu ada kalau dalam Islam itu mungkin hanya ditulis saya baik yang pertama respon dari yang pertama ternyata manusia itu tercipta untuk berbahagia saya akan kembali kepada prinsip awal stokisme ya stokisme itu memiliki prinsip dasar bahwa kita memiliki argumen tentang dikotomi kendali ada sesuatu yang memang dapat kita kendalikan ada sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan nah sesuatu yang dapat kita kendalikan seperti halnya kebahagiaan Hai bagaimana konstruksi alam semesta oleh Tuhan atau biasa kita sebut dengan takdir ya Nah Hai jika ada anggapan bahwasannya manusia itu ditakdirkan untuk berbahagia Hai berarti secara tidak langsung Hai stokisme atau mohon maaf Aurelius mengatakan bahwasannya eh apa ya Hai kita bisa mengendalikan juga dong bisa mengendalikan masalah takdir tadi Hai nah itu terus yang kedua eh kebahagiaan bukan untuk dikejar ya tapi untuk diciptakan nah sekarang itu eh saya merasa istilah menciptakan itu tidak cukup selaras ketika kita melihat dimensi manusia zaman sekarang ya karena saya rasa lebih cocoknya itu adalah manusia itu Hai bukan untuk menciptakan sebuah kebahagiaan atau bahkan tidak tidak menyatunya kebahagiaan dengan diri seorang tidak namun kebahagiaan itu merasa bahwasannya ada di luar dimensi kehidupan manusia yang itu patut untuk dikejar nah pertanyaan saya lagi kepada stoikisme ketika misalnya kebahagiaan itu dia tidak dikejar Kenapa kok kita harus melakukan beberapa cara seperti halnya meditasi untuk keluar dari emosi-emosi negatif seperti halnya stress atau anxiety kecemasan ya atau beberapa krisis kepercayaan atau lain sebagainya gitu ya hanya nambah dari kata-kata juga ya karena berkaitan nah di era sekarang kayaknya memang kita itu untuk menciptakan kebahagiaan itu tidak semudah itu kayaknya bahkan eh cara kita bermeditasi dengan diri kita itu sendiri memang banyak banyak hal sebenarnya banyak kita jumpai memang berkaitan dengan perkembangan zaman juga bahkan seseorang itu bisa bermeditasi dengan dirinya itu sendiri setelah mendengarkan kayak lagu itu juga itu kan juga kebahagiaan yang diciptakan oleh faktor eksternal juga kayak mungkin kita temui lagu dari kunto aji itu tenangkan hati gitu ya lagunya kunto aja itu yang yang judulnya rehat itu kan itu bagaimana banyak seseorang itu eh termeditasi dengan adanya lagu tersebut sehingga dia itu merasa tekanan yang ada dalam dirinya sendiri jadi itu memang dapat reda gitu ketika sudah mendengarkan lagu itu bahkan ada yang sampai nangis ini situ-nya ketika mendengarkan lagu itu itu ya Hai ah 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 ya Hai masih kadang-kadang terletak-kadang bismillahirrahmanirrahim mungkin terpapak perkenalan ya ya karena kan karena kan kita sama-sama juga kenal ya kan dari tadi saya sempat ada bahasa gelisah merana dan sebagainya makanya saya setuju hari ini itu bukan kebahagiaan tapi diubah pembahagia gitu jadi lebih asik kan jadi seolah-olah kita menciptakan kebahagiaan itu sendiri jadi seperti itu nah yang menjadi batasan paling penting dalam kajian hari ini adalah kita berbeda dengan Marcus Aurelius itu sendiri karena yang jelas Marcus Aurelius itu kan berjuis ya Hai kalangan Oke lah kalau crazy rich ya kalau sekarang istilahnya crazy rich jadi jelas berbeda dengan kita makanya saya setuju ketika kita itu untuk menciptakan kebahagiaan menciptakan kebahagiaan cuma ada cuma enggak tapi kita jangan terlalu apa namanya mengejar-ngejar yang seolah-olah berada di luar kesadaran kita itu yang penting Hai nah menyambung tadi dari 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 siapa Mas ketum ya Mas ketum seolah-olah ada bahasa ada court apa quarter life krisisnya nah memang dilihat dari jaman sekarang ya Oke lah krisis identitas ya krisis identitas memang dari antara fase-fase itu Mas antara dari semester tujuh delapan ya kan makanya kalau semisal teman-teman itu lulus semester delapan bergelut dengan buku empat tahun jelas mas sarjana muda wis pengangguran Mas ya makanya lebihkan dua semester aja lebih kan gitu Insya Allah enggak akan jadi pengangguran gitu jadi akan hahaha enggak kumro cuma enggak jadi pengangguran enggak terus ketika ditanya kerjanya Pak ngopi tok dan baca buku tapi kan gitu jadi karena saya rasa salah satu bentuk kebahagiaan terutama bagi saya sendiri adalah ketika saya ngopi dengerin musik dan baca buku wis bukan wis sudah tepat waktu makanya saya setuju dengan lagu Iwan falas itu Mas empat tahun kuliah bergelut dengan buku positif Hai serjana muda pengangguran jadi tapi saya punya pertanyaan kepada memantik disini yang menjadi kebingungan dari untuk ranah ketika kita belajar stoikisme itu adalah ketika kita ingin menerima kodrat kita sendiri itu Mas karena yang pertama tentu jelas kita akan berbenturan dengan yang namanya kepuasan batin dan juga ketidakpuasan batin versi Marcus Aurelius itu lebih menekatkan kemana gitu Oke lah kodrat manusia akan berbeda-beda ada yang menjadi mafia semisal ada yang menjadi Yakuza ada yang menjadi dosen dan sebagainya letak dari semisal filsafat pembahagia versi saya ya dari Marcus Aurelius itu dimana gitu Hai saya terlalu menikmati bahasanya warung Hai bahasa dukungan ya Hai Oke jadi gini eh semuanya dimana yang kalau mau dibandingkan antara Marcus Aurelius dengan Hai kita mungkin sepenuhnya gini dia kumpul Joyce yang sudah tidak berkepikiran lagi persoalan keuangan kalau Akbar dengan Faruk masih harus mengais rezeki ya dan yang lainnya dan persoalan disitu sebenarnya hal yang juga yang paling mendasar Hai yang menyebabkan kita itu sulit untuk bahagia dan untuk bisa mengontrol pribadi kita sehingga kayaknya kita butuh hal yang sangat Hai kayak butuh proses untuk bahagia itu itu bukan hanya persoalan ekonomi realitas sosialnya sudah beda contohnya kita selalu tertekan kita selalu ikut-ikutan dengan apa yang sewajarnya bukan hak dan kewujudan kita Hai dan itu kita pikirkan itu misalnya kasus kemarin yang Hai pembunuhan tit itu Hai itu yang Hai saya sukanya liveboy Hai pakai kalau samplau sampo kebiasanya kalau mandi itu pakai sampo Hai paham nah itu itu Han sebenarnya bukan tugas kita itu tugas pihak penegak hukum dan kepolisian kita memikirkan sosokan Hai mengkaji senaranya hingga menjadi kepikiran pada akhirnya saat yang dihukum itu seakan seakan hukumannya tidak setimpal kita marah keluar-keluar itu bagi Marcus Aurelius ini sebenarnya bukan hak dan kemampuan kita kita bukan disana Hai dan bagaimana kita mampu menghargai realita Hai maka kita menerima kalau memang hukumannya seperti itu Oh itu berarti keputusan seralami yang harus diterima oleh dia kau diam saja apa tugasmu gitu Hai dan persoalan media sosial yang pernah disinggung akbar itu juga berpengaruh terhadap pikiran kita kita tidak tertekan karena berpikir ini itu kau dulu enggak ada ya kan jadi pikiran Marcus Aurelius itu dulu pikirannya hanya fokus bagaimana mesejahatakan rakyat karena waktu itu dia menjadi kaisar kan nah di tengah cemerah perang itu karena masih itu masih sering-seringnya perang jadi kalau dikatakan proses meditasi itu adalah bagian derbose sehingga upaya kita untuk mengejar sebenarnya meditasi itu bagi saya semuanya dengan proses internalisasi kita atau penguasa pada diri kita sendiri itu masih tak itu bisa dikatakan apa ya Hai meskipun upaya tapi itu kita kalau konsep yang pertama itu menciptakan bagaimana kita mampu berpikir cara berpikir kita pula berpikir kita diciptakan di sana sehingga kita tidak mengalami ketertekanan terhadap apapun dan itu bagi akan dilakukan oleh mereka yang amatir saya nggak butuh meditasi itu saya butuh meditasi untuk menguasai pikiran saya dan tenang dengan keadaan kata Faruk yang penting makan Oke saya cekung nikmati gitu terima padanya terus persoalan bahagia manusia diciptakan untuk bahagia atau tidaknya bahagia itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka kebahagiaan harus ditegakkan harus diciptakan Hai kenapa saya mengatakan bahagia itu adalah an milik manusia Hai karena Markus Arulius dengan alasan merupakan itu mengatakan kunci utama untuk kita itu menciptakan kebahagiaan dalam keadaan apapun kita itu penguasaan kita terhadap pikiran dan Markus Arulius pernah mengatakan kan tadi saya katakan bahwasannya ada tiga bagian pada diri manusia itu tubuh dan nafas tubuh dan nafas itu milik kita kalau kita merawatnya sedangkan pikiran itu seutuhnya menjadi milik kita mutlak milik kita gitu itu alasannya kenapa saya mengatakan bahwasannya manusia itu juga mempunyai menciptakan untuk bahagia dan bahagia itu itu adalah hak dari manusia itu sendiri gitu apalagi persoalanmu bar sudah selesai selamat naik semoga aktif lagi nanti di sekolah selamat menikmati